Intro Polemik tentang kematian mantan istri komedian Sule Lina Zubaida Kembali memunculkan fakta mengejutkan Kali ini terbongkar satu fakta terkait pasal pembunuhan berencana Yang terdapat dalam berkas hukum laporan riski ke Polda, Jawa Barat Hal ini terungkap saat Teddy yang ditemui oleh tim hotshot di rumahnya Jumat kemarin diam-diam curhat kepada pengacara Lina Kepada sang pengacara Teddy menyedorkan berkas perkara yang didalamnya Tercantum pasal pembunuhan berencana Saya lihat dan saya baca Teddy yang menyedorkan ini Ini pak saya di Ini walaupun tidak ada namanya Tapi pasal yang dituduhkannya itu adalah pasal pembunuhan berencana Nah ini kan indikasinya kan mengarah ke saya Dia bilang seperti itu Saya bilang udah lah Toh dalam itunya kan tidak disebutkan terlapornya Hak kita sebagai anak dan juga keluarga Tidak ada menuduh ataupun apapun segala macem Lebih hanya ingin mengetahui penyakitnya apa Riwayat kematiannya seperti apa Berawal dari kejanggalan yang dirasakan Rizky Febian saat Lina sang ibunda meninggal Disitulah polemik dibalik kematian Lina mulai mencuat Jika keempat saksi yang memandikan jenazah almarhumah Lina mengumbar kesaksian Sempat melihat adanya lebam pada jari Lina Rizky sebagai anak pun tak dapat mengelak rasa janggal Karena sempat dilarang melihat wajah jenazah Lina untuk yang terakhir kalinya Yang pasti yang disampaikan di penyidik dari keempat ibu-ibu ini Sebelum dimandikan Ketika Bu Heti, Haja Heti ini kan sebagai koordinator tema mandi Kemudian melihat ujung-ujung jari di buku Ujung-ujung itu masing-masing bukan ada ujung Ini kurang lebih 5 cm lah setelah ini Bukan jari keseluruhan tapi hanya Buku luas-luas jari ini Itu kelebam-lebaman Ya lebam lah itu Itu sebuah semua saksi yang padahal diperiksa ini Menyampaikan perangan seperti ini Dari pihak kepolisian Minta reka medis Terus histori sakit Dari rumah sakit itu gimana Terus dari obat-obat yang dikonsumsi Terus sama obat yang ibaratnya disini Ngebantu kayak tabung oksigen Nebulizer Semuanya Diminta gitu buat Bantu proses penyelidikan Ya prihatin ya dalam Menyikapi persoalan itu Tapi kan persoalannya kembali kepada Ahli waris Keturunan dari Ibu Lina Almarhum Selagi anak tertuanya Kemudian saudara-saudara kandungnya Almarhumah itu Merasa dan melihat Ada sebuah kejanggalan Dalam kematiannya Saya rasa itu adalah hak mereka Tentunya kalau memang Apa gimana untuk mencari tahu Lebih jauhnya Ya prosesnya jelas lah Itu harus melakukan pelaporan dulu Kejanggalan demi kejanggalan Di balik polemik kematian Lina pun Tak pelak mencuatkan tanya Sudah dua pekan lebih Lina meninggal Mengapa hingga kini ada dua kubu Antara Teddy sang suami Dan Rizky anak Lina yang masih Saling bergesekan Meninggalkan setumpuk harta Gonogini bernilai miliaran rupiah Sebagai warisan Mungkinkah pelaporan kematian Lina Dilatari harta warisan Entahlah Yang jelas Seolah ingin membuktikan Bahwa dirinya tidak menikahi Lina Karena harta Diam-diam Teddy telah menyerahkan Sederet harta Lina Seperti sertifikat tanah Rumah Hingga perhiasan berlian Kepada putri derina Anak kedua Lina Dengan sule Emang bukan hak saya Dan emang besar juga Saya udah sampaikan Itu kayak berliannya kan Itu Udah saya kasihin juga Ada videonya sama Di boxnya disana Ditaruh di Di bank Swasta itu Ya kemarin hari Senin Saya sama Teh Putri Ketemu Udah surat puasa Udah dikasihin semua Yang kemarin ada Bilang Kosan Itu juga emang Dulu mungkin Ceritanya itu kan Iki naruh uang Nitip ke Almarhum ibunya Sekitar 3 atau 4 M Nah dari situ Ibunya sempat bilang Ah ini uang Biarin aja Nanti aja Ini mungkin Almarhumah kan takut Kepakai Akhirnya diinvestasikan Itu juga kosan Belum ada Nama sampai sekarang Belum ada nama Tinggal nanti Kalau Iki bersedia ketemuan Nanti ke notaris Di safety box Kemarin ada di bank Udah ditaruh Biar lebih aman lagi Jadi Disitu udah ada Sertifikat tanah Di Sertifikat rumah Sertifikat ibaratnya Usaha Semua ada di sana Semua Perlu saya luruskan juga Kasian juga Teddy Kalau ini kan Isu di luar Seolah-olah Teddy Ini menguasai Asetnya Ibu Lina Almarhum Nah itu salah Itu keliru Karena memang Semua sudah disimpan Dan kemarin Sudah diserah terimakan Kepada putri yang terimanya Kemudian diberikan juga Surat kuasa pengambilannya Di Safety box itu Itu dari Teddy Ke putri Lina Ironisnya Meski sudah berusaha Membuktikan bahwa Teddy Tidak menguasai harta Lina Dengan menyerahkan Seluruh aset Lina Lewat putri Lina Tapi toh Teddy Masih harus dibuat Melangsa Karena sidik kematian Lina Oleh pihak yang berwajib Berbuntu tudingan miring Kepada Teddy Pasti ada ya Perasaan misalkan Kok orang sampai gini Gitu Pitna saya Gitu Karena Belum ada faktanya Yang langsung Pitna itu Padahal yang lebih kejam lagi kan Yang pitna Pitna itu Walkot Pitna itu lebih kejam Daripada pembunuhan Kalau saya sendiri Kan gak pernah bikin Apa Ngejelek-jelekin Mantan Di saya Atau Asistennya Bunda Lina Atau siapa aja Yang emang Kemarin bikin statement Yang aneh-aneh Atau Dari netizen juga Yang ibaratnya Inyir-inyir gitu Saya cuman Belajar dari Alma rumah Buat ibaratnya Mas Belajar Legowo Ya yang sabar aja Mas Teddy Kalau memang tidak salah Waktu juga yang akan Membuktikannya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya